Kalau dari keluarga ngerasa arwahnya Vina tuh udah di tempat yang tenang atau kira-kira masih? Enggak, sudah. Di tempat yang tenang, karena dulu waktu belum di otopsi. Dilepas BL-nya itu dia sempat ngerti pesan juga. Katanya mau masuk ke pintu tuh nggak bisa. Katanya, mbak, tolongin saya mau masuk nggak bisa nih, belum dibuka pintunya katanya. Ini kejadian kapan ini? Sebelum di otopsi. Oh, yang pertama ini? Oh, dia sempat ngomong, dia mau masuk ke pintu. Nggak bisa katanya. Karena ada behel, ada rambut. Soalnya behel sama rambut sama lensa belum dilepas. Oh. Jadi pas kebeneran di otopsi ya? Pas kebeneran kan dari pengadilan kan. Dari pengadilan harus ada anu forensik gitu kan. Pas kebeneran itu, jadi saya minta tolong untuk dilepas. Behel. Rambut apa? Rambut palsu. Oh, ada rambut palsu. Dia rambut sendiri tuh. Oh, cuma disambung? Iya. Dia kadang capek tuh rambut panjang. Iya. Di sengah mau dipendekin. Tapi disimpen rambutnya. Yang potongan itu disimpen. Nanti disambung lagi gitu. Dibikin sambungan gitu. Nah itu juga minta dilepas. Dilepas. Beher, rambut, terus? Sama soplen. Oh, soplen. Cuman kalau soplen kan udah hancur. Karena masuk ke pintunya nggak bisa. Cuma tutup. Nggak bisa masuk ke pintu. Iya, bilangnya gitu. Tapi begitu diambil semua, alhamdulillah. Nggak bilang apa-apa lagi. Nggak bilang apa-apa lagi. Nggak bilang apa-apa lagi. Udah bisa masuk lah.